Menjagamu Berdua kita Lewati Jalan yang Berliku Aja Waduh Astaghfirullah mas Ntar bisa mati mas Ih lepet Ini oleh-oleh dari Lampung mas Kenapa taruh ayam disini Ntar kalo di luar bisa dimalik orang mas Ih jangan taruh disini dong Ntar kalo motor saya kenaiknya gimana Lagian kan saya takut sama ayam Takut sama kucing jangan taruh binatang Tuh kan Ron Si lepet lu bener kan saya dilarang-larang kesini dihalang-halangin Karena dia naruh sesuatu tuh Ih jangan lagi disini Awas Kenapa lu takut Abis taruh dimana lagi mas Jangan dibawang disini taruh di luar Ya ntar dimalik orang mas Udah tau saya takut sama ayam Gak takut sama kucing Gak jahat Gak jahat kok mas Ini ayam padang Ayam padang mas Masa di garasi gue ditaruh ayam Wah heboh disitu deh Gue ditakut-takutin lagi Mungkin gak sengaja dia nakut-takutin pake ayam Tapi kan gue takut sama ayam Masukin ke ayam itu Jangan taruh disini lain kali Taruh di luar Bikin kesel aja Itu liat tuh motor Astagfirullahaladzim gak dirawat Kemarin ditaruh kandus sekarang ditaruh tumpukan Gimana sih lepet tuh Ya abis mau ditaruh dimana kadang-kadang di luar tuh hujan mas Lepet bikin kesel terus Tuh bos ini pertanda loh Ini pertanda Kalo bohong sama istri pasti ada aja Nanti kalo balapan gimana-gimana mobilnya Pak Aduh Amir Jangan nyumpahin dong Bukan nyumpahin Kalo bohong sama istri itu ada aja pasti pertandanya Kan belum bohong baru mau Yaitu ini gejalanya Gejala awalnya kayak gini Kok gue malah disumpahin mau nabrak sama si Roni Gue kasal banget tuh Udah lah gue tinggal aja Weekend ini aku sekeluarga mama Raffi Raffatar Adik-adik tuh pada nginep di Tebet kebet Nah terus Ini tuh siang-siang Harusnya sih Raffi tuh setau aku tuh gak ada kegiatan syuting Mama Raffatar ngantuk mama Eh kamu mau kemana? Raffatar Sayangnya papa Duduk papa tuh Aduh duduk Pengen ya Cuma peluk dulu dong Raffatarnya sama papa Sama papa sana Sama papa dulu sayang Sayang Papa pergi dulu ya Mau kemana? Hmm mau Mau kemana? Mau Mau kesentul Mau balapan ya? Kenapa kamu jadi balapan? Ya aku kan udah janji yang sama Johnson Nah kemarin bilangnya cuma mau jadi panitia doang Nah aku kan udah tau tuh Kalo dia tuh mau kesentul tuh sebenernya mau ikut balapan Walaupun dia tuh ngeles kesana kesini kesana kesini Tapi aku tau dia pasti mau balapan Yaudah kamu mah Kenapa sih aku kan pengen balapan yang Itu kan mainan laki-laki Lagian juga Emang kenapa sih mumpung aku libur juga Kenapa sih kamu ngelarang-larang aku kalo aku naik motor naik mobil Aku kan dari dulu kan dari Bujangan juga aku sukanya kayak begitu Kamu jangan larang-larang aku dong yang Siapa yang ngelarang sih Cuman kan sekarang kan kamu tuh jarang ada waktu Kalo gilaan ga syuting Emang ga mau apa main sama anaknya Kan kasian anaknya pengen sama papanya Nanti kalo ga kenal sama anaknya gimana Kan anaknya kan ga bisa kecil lagi nanti kalo udah gede nyesel Terus aku jadi kepikiran kan Ngomongannya Gigi Aku kasian juga sih Aku ga pernah kasih waktu buat Gigi sama Rafathar Tapi kan aku udah janji sama Johnson Akhirnya aku tinggalin juga nih si kecil sama Gigi Oh gapapa orang aku juga balapan paling 2 jam 3 jam Ya bukan aku kan cuma khawatir aja seh Kalo misalnya nanti aku kan liat di berita-berita itu ada tuh temen kamu Yang lagi balapan malah jatuh malah celaka Kan kadang kamu udah punya istri udah punya anak Nanti kan kasian anaknya Tapi yaudah kalo kamu mau mah Aku kan ga bisa ngarang Udah sini Sini enak Ya udah Sini Papa pergi dulu ya sayang Papa mau balapan dulu ya Kepatah sama mama Aku juga merasa kalo misalnya aku Membatasi dia juga nanti kan dia juga ga enak gitu Nanti aku Cium Papa Pagi dulu ya Cium Papa nyamla Cium Papan Cium Papa nyamla Cium Papa nyamla Cium Hmm Semoga papanya menang, semoga papanya sehat, selamat. Nanti habis itu kalau ada waktu main lagi sama Rafathar. Padahal Rafatharnya kangen sama papa ya. Pengen main, udah lama gak ketemu sama papa. Iya, kangen sama papa. Aku ngeliatin gigi sama Rafathar. Gigi tuh ngomong sesuatu sama Rafathar yang aku tuh yakin itu tulus dari hatinya gigi. Dan kata-katanya gigi tuh bikin aku ternyum. Aku kayak kakinya tuh gak bisa bergerak gitu ngeliat istri sama anak aku. Yang ternyata suara hatinya tuh pengen aku ada. Ada deket mereka. Akhirnya aku batalin niat aku. Kaki aku tuh berat kayaknya mau melangkah bagi keluar rumah. Kangen sama papanya ya? Kenapa aku aja dipergi? Hah? Kenapa? Tiba-tiba Rafi balik lagi gitu. Mukanya kok sedih gitu. Aku juga jadinya sedih ngeliat Rafi. Tapi kan aku juga jangan sedih lah gitu. Aku gak jadi pergi? Enggak. Kenapa? Kenapa? Enggak, mama gak jadi pergi. Asiiiik. Oh, istik mama gak jadi pergi. Istik mama gak jadi pergi. Enggak papa. Kenapa gak jadi pergi? Enggak papa. Papa pengen sama Rafathar aja deh pengen sama mamanya Rafathar tuh. Jadi gak jadi pergi? Enggak. Di rumah aja. Aku jadi sedih kamu ngomong gitu. Kenapa? Kenapa sendiri? Kenapa sendiri? Enggak. Papanya gak jadi pergi. Main sama mama. Sini Rafathar lagi rumah. Papa juga kangen sama Rafathar. Main sama Rafathar lagi. Asiiik. Biar papanya ngasih waktu buat Rafathar. Asiiik. Kalau gitu Rafathar main sama papa. Papa bobo. Mama bobo. Citu kan. Orang papanya gak jadi balapan. Mama sama bobo. Papanya bobo. Rafathar biar main sama papanya enak. Maafin papa ya. Tadi papanya gue mau balapan. Tapi. Papa gak tega ninggalin Rafathar. Papa sayang sama Rafathar. Sama mamanya sayang gak? Hmm. Sayang banget dong. Ternyata gak perlu kita tuh sebagai perempuan tuh gak perlu minta-minta gitu. Tapi dia ini juga sama sendiri. Jadi seneng banget gitu. Rafathar akhirnya. Bisa dewasa. Bisa lebih memilih. Memprioritaskan keluarga dibandingin ini. Ya itu mungkin salah satu hal yang bisa berubah dari aku setelah. Ketiga anak. Sudah ngerasa egois aktif bagi laki-laki. Bisa kalah sama tepat dengan anak aku dan istri aku. Terima kasih suamiku. Walaupun banyak kegiatannya. Sibuk banget. Tapi bisa menyempatkan diri. Maksudnya anak aku dan istri aku. Selalu kamu selalu diberikan kesehatan dan terkini. Amin. Sudah di depan mata. Kamulah takdirku. Ku buat. Apalah sesuatu. Jari kesana kesini.